Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Jalan Santai bersama Penjabat Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharudin, Minggu, 2 Juni 2024. Kegiatan ini diikuti seluruh instansi yang ada di Sulawesi Barat. Ratusan peserta memulai Jalan Santai di Pantai Manakara, Jalan Yosudarso, Kelurahan Binanga, Mamuju dan Finis di kantor DPRD Sulbar, Jalan HABD Malik Petana Endeng, Kelurahan Rangas. Jarak yang ditempuh dalam Jalan Santai ini kurang lebih 4 km. Sesampainya di kantor DPRD Sulbar, peserta Jalan Santai disambut hidangan HA Sulbar untuk menghilangkan dahaga dan lapar. Acara dilanjutkan dengan mendengarkan hiburan. Masing-masing perwakilan instansi dipanggil menyumbangkan suaranya. Kegiatan dilanjutkan dengan menanam pohon sukun di belakang gedung DPRD Sulbar. Ketua DPRD Sulbar, Siti Suraidah Suhardi mengatakan, DPRD akan mendukung semua program PJ Gubernur. Namun, Suraidah meminta program pemerintah bisa dikomunikasikan dengan baik bersama DPRD. Sementara, Bahtiar Baharuddin menuturkan, dalam kepemimpinannya di Sulbar, dia akan melakukan sinergi dengan Forkompinda. Itu dilakukan sebagai kapasitasnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dan gubernur. Kata dia, kebersamaan itu ditandai dengan menanam pohon sukun.